berarti kumahan nulisnya U3 ingat ya U3 itu apa dibacanya suku ketiga adalah berarti adalah tenaun sama dengan 3 faham? lanjut dan suku ke enam adalah 81 yang enak kan titik berhenti dan apa suku ke enam sama dengan 81 faham ya? jadi dari soal itu kita bisa cukup nulis segini aja ini yang diketahui ya sekarang yang ditanyakannya apa? kumahan nulisnya? jadi kita mau nyari U8 gitu berarti ya pakai rumus apa? arni arni butuh apa berarti A sama butuh anak ayat ayat anak berarti harus kita cari dulu gitu ya ini mirip yang aritmetika kemarin ada tipe soal gini kan tapi di aritmetika kalau di aritmetika kita nyari B nah sekarang ini kita nyari R sama A betul nah untuk nyari R ini yang cepetnya aja langsung jadi untuk nyari R kita bisa langsung bagi 81 bagi 3 pakai akar dulu 81 bagi 3 yang disini 6 kurang 3 6 kurang 3 hitung berapa? akar 6 kurang 3 3 akar pangkat 3 berarti ya 81 bagi 3 87 nah jadi ini T akar pangkat 3 dari 27 berapa dong? 3 artinya berapa yang dipangkatin 3 hasilnya? 27 jadi jawabannya? 3 kenapa? karena 3 pangkat 3 itu? 27 oh berarti R nya T 3 dapet lah R terus sekarang kita cari apa? butuh apa lagi? A A kan? nah untuk A kita bongkar aja yang kecil sesuai rumusnya tadi apa rumus UN T? ARNI ARNI oh berarti U3 kita bongkar sesuai rumus ARNI berarti A dikali R nya 3 udah ada pangkat N N nya 3 kurang 1 ini T udah ada hasilnya berapa? 3 kan ini U3 U3 T oh ini T 3 gitu ya ya tilur ya nah udah kita hitung ini 3 pangkat 3 pangkat dikali A gitu ya sama dengan 3 3 pangkat 2 T berapa? 9 berarti A nya adalah 3 per 9 gitu ya sederhanain 1 per 1 per 1 per 3 nah gitu ya 1 per udah dapet A nya 1 per 3 R nya 3 bisa kita hitung U8? bisa jadi U8 sama dengan apa? 1 per 3 ARNI kan? kali 3 3 pangkat 8 kurang 1 ya ah udah pinter 8 kurang 1 T seberha 7 nah udah ada hitung jadi ini T 3 pangkat 7 per 3 jadi berapa? kalau dibagi pangkat itu di dikurang jadi berapa? 3 pangkat 6 nah jadi 6 7 kurang 1 gitu ya kan ini ada 3 pangkat 1 nah sekarang berapa pangkat 6 T 3 pangkat 6 jadi jawabannya 729 alhamdulillah